Dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai daerah. Dukungan berasal dari berbagai komunitas serta generasi muda. Para pengemudi Ojek Online Perempuan mendapatkan pelatihan tata rias dan kecantikan yang dimotori komunitas Ojek Online Indonesia Dukung Ganjar di Telaga Arwana Cibubur, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Parat. Bukan hanya sekedar hobi untuk kecantikan saja, namun tata rias bisa menjadi peluang bisnis menjajikan. Apalagi kini profesi make-up artis mulai dilirik banyak orang seiring berkembangnya industri kosmetik dan teknik merias. Kelompok ibu-ibu nelayan di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mendukung paslon Ganjar Mahfud memajukan ekonomi Indonesia lewat pemberdayaan perempuan. Hal itu diungkapkan mereka usai mengikuti pelatihan pembuatan kerupuk ikan yang diinisiasi komunitas nelayan pesisir jatim Dukung Ganjar. Dalam pelatihan ini dijelaskan sejumlah bahan dasar pembuatan kerupuk ikan seperti daging ikan, tepung tapioca atau terigu, bawang putih, hingga gula dan garam. Para nelayan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud bergerak bersama generasi muda untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga tersebut dalam pembelian presiden 2024. Hal itu ditunjukkan relawan gardu Ganjar dengan menggelar pelatihan konten kreator bagi generasi muda di Kabupaten Serang, Banten. Pelatihan konten kreator ini sekaligus untuk menguatkan strategi memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, komunitas santri Dukung Ganjar mengadakan pelatihan desain grafis bareng remaja Masjid Ar-Rahman di Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelatihan desain grafis tersebut untuk mendorong para milenial paham terhadap perkembangan teknologi terutama konten kreatif media sosial saat ini. Untuk memperluas pasar seni ukir Jepara Jawa Tengah relawan Pena Mas Ganjar mengadakan pelatihan digital marketing yang diikuti anak-anak muda yang berminat untuk memulai usaha dan para prajin seni ukir yang ingin memperluas wilayah penjualan. Dalam pelatihan ini, relawan mengedukasi peserta mulai dari dasar-dasar digital marketing, cara membuat toko di marketplace online, hingga cara membranding produk usaha mereka.